Sejumlah hal baru seputar kasus pembunuhan satu keluarga di Babulu. Penajam Pasar Utara PPL terkuat. Sebelum melakukan pembunuhan satu keluarga di Babulu, Junaidi dan sejumlah rekannya diketahui mabuk-mabuk. Saat bersama rekannya itu, Junaidi ternyata sempat menyampaikan curahan hati alias curhat. Menariknya, isi curhat Junaidi ini berbeda dengan sejumlah dugaan motif yang sudah dulu mengemuka, yakni soal asmara, hingga masalah ayam, dan hel. Kapolres Penajam Pasar Utara PPL AKDP Suprianto menekankan Junaidi tidak mengakui memiliki hubungan dengan korban. Pernyataan ini membantah isui yang selama ini beredar, bahwa antara pelaku dan EJS salah satu korban memiliki hubungan asnara, namun kandas, karena tidak direstui. Dari hasil pemeriksaan polisi justru menemukan motif lain, yakni pencurian. Sebab saat sedang mabut dengan temannya tak jauh dari lokasi pembunuhan satu keluarga, pelaku sempat curhat, Junaidi mengaku memiliki tanggungan untuk memperbaiki handphone. Saat mabut ada pembicaraan pelaku ini, punya tanggungan untuk menebus HP yang sedang diservis. Katanya, demi mencukupi uang itu, pelaku kemudian mendatangi rumah korban, pelaku mau mencukupi kebutuhan itu, menyatroni rumah korban. Katanya, setelah membunuh satu keluarga, Junaidi juga mengambil tiga unit handphone dan uang 363 ribu rupiah, selesai pembunuhan dia mengambil HP kemudian dirusak, dibuang ke sungai, masih kami lacak. Katanya, Junaidi yang masih pelajar di sebuah SMK melakukan tindak kejamnya, pada selasan, dia tinggal persis di samping rumah korban. Randy memastikan Junaidi sama sekali, tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. Pasalnya, sampai kini santer diperbincangkan, bahwa Junaidi membunuh satu keluarga, karena hubungannya tak direstui.